Pahala dan murka jilid 19 Ciam Tai Kengbeng terkejut, ia pikir apakah didadari dari kayangan turun ke danos ini? Biasanya dia suka menganggap kecantikan sendiri jarang ada bandingannya Sekarang dilihatnya wajah gadis pendatang ini serupa anggrek di lembah sunyi, cantik lagi murni, seketika ia merasa asor Terdengar Tan Hang lagi berseru dengan suara rada gemetar adik cilik Seketika hati Ciam Tai Kengbeng merasa kecut Sedangkan matuin Tiong seakan-akan memancarkan cahaya yang aneh Munculnya gadis jelita yang mendadak ini mengakibatkan pertarungan kedua pihak tanpa terasa mereda Segera Kwe Hang berteriak, gadis ini pasti tidak beres, bagi orangnya dan rintangi dia Namun gadis cantik itu tidak bersuara dan tetap melangkah pelahan ke depan Semangat Tan Hang seketika terbangkit, mendadak ia bersuit dan melayang ke atas songgok tumpukan batu Lalu melompat lagi ke atas songgokan batu kedua, pedang berputar cepat, sekaligus beberapa musuh dilukainya Hanya sekejap saja ia sudah menerjang keluar barisan batu, dipegangnya tangan nona jelita itu dan berkata dengan air matu berlinang Adik cilik, kau pun datang kemari Gadis itu melemparkan tangan Tan Hang, seret, ia lolos pedang dan berseru, di mana kakaku? Gadis cantik ini memang benar inlui adanya Setiba di daerah selatan, karena merasa tidak perlu menyamar lagi sekarang dia telah kembali pada dandanan orang perempuan Kakakmu terkurung di tengah barisan batu, jawab Tan Hang Marilah kita halau musuh dulu, nanti kita bicara lagi Meski sebelah lengan sudah buntung, namun KWE Hang masih memimpin pertempuran ini Ia menarik lima jago pilihan untuk mencegah Tan Hang dan Inlui Mereka menganggap Inlui cuma seorang nona lemah, maka tiga di antara kelima jago itu berebut mendahului menerjang si nona Tak tersangka, sekali Inlui lolos pedang dan berputar, seketika cahaya hijau bertebaran Dalam pada itu dengan cepat sekali Tan Hang juga bergerak, cahaya perak berterbangan Sinar hijau dan cahaya putih bersimpangan dan menimbulkan warna yang menakjubkan Ketika sinar pedang yang berwarna-warni itu lenyap, tau-tau hiatu kelima lawan ludah tertutup bersuara saja Tidak sempat mereka sudah direbohkan dan terguling ke bawah bukit Keruan KWE Hang terkejut, dilihatnya Tan Hang dan gadis jelita itu telah menyelingap ke dalam barisan batu Keduanya berlarikian kemari, pedang berputar dengan cahayanya yang menyilaukan Di mana-mana seolah-olah bayangan kedua muda mudi itu melulu Hanya dalam sekejap saja hampir sebagian besar begundal KWE Hang telah dirobohkan Kalau tidak mampus tentu terluka parah Kalau tidak tahan, segera ia memburu maju dan memapak kedua muda mudi itu Kedua kapaknya membacok sekuatnya Tan Hang tertawa panjang, pedang berputar setengah lingkaran dari kiri ke kanan Sebaliknya pedang N. Louis serentak berputar dari kanan ke kiri Perpaduan kedua pedang sungguh mahasakti Serentak terdengar suara mendering nyaring Kedua kapak calut tergetar balik dan hampir terlepas dari tangan Padahal biasanya calut sok bangga atas tenaga sendiri yang sangat kuat Tak terduga perpaduan pedang Tan Hang dan N. Louis mampu menangkis kapaknya Bahkan terlebih kuat daripada dia Diam-diam Tan Hang juga terkejut melihat kapak lawan tidak terlepas Serunya, sambut lagi serangan ini Mendadak pedang menabas dari samping Cepat calut menangkis, kapak lain terus membacok kaki lawan Siapa tahu pedang Tan Hang terus berkelebat ke samping Sedang pedang N. Louis lantas menyambar tiba dari arah yang tak terduga Dengan gugup kapak calut digunakan menangkis Namun pedang Tan Hang lantas menutul punggungnya Calut menjerit dan melemparkan kapaknya Darah tersembur dari mulutnya dan jatuh terguling Nyata jiwanya sudah melayang Keruan K. W. E. Hang pecah nyalinya Segera ia bermaksud kabur Namun Ciam Tai Keng Beng sudah mengincarnya Sambil memburu maju dan membentak Lari kemana? Sekali tusuk dengan pedangnya Langsung tubuh K. W. E. Hang tertembus dan binasa Sungguh dasyat sekali pertarungan ini K. W. E. Hang dan anak buahnya terbunuh seluruhnya Di pihak Tan Hang jatuh korban empat jago istana dan terluka seorang Di antara ketujuh jago istana hanya tipi Kim Goan dan Sam Hoa Kiam saja yang luput dari cedera Genting keluarga Ciam Tai juga jatuh korban beberapa orang In Tiong juga terluka oleh pukulan berbisa dan belum jelas bagaimana keadaannya Sesudah keadaan aman, Tan Hang membawa In Lui ke depan In Tiong Jangan mengganggu kakakmu, adik cilik, kata Tan Hang Biarlah dia istirahat saja, marilah kita membawanya pulang ke perkampungan sana Pukulan berbisa Ang Hoat Ye Au Liyong K. W. E. Hang sungguh sangat liai Untung luekang In Tiong cukup sempurna sehingga racun tidak sampai menyerang jantung Dan jiwa dapat diselamatkan Dengan maksud baik Tan Hang mencegah In Lui jangan mengajak bicara dengan In Tiong Namun ia tidak tahan akan emosinya Ia berseru pula, oh koko, bagaimana keadaanmu? Mendadak In Tiong membuka matu dan bertanya Siapa kau koko, aku inilah adik perempuanmu, seru In Lui In Tiong melirik Tan Hang sekejap, dengusnya Engkau adik perempuanku Hektometer, apakah tidak salah mengenali orang? Oh, koko, ratapin Lui Sungguh tega engkau sudah lama ku cari engkau dengan susah payah Mana aku mempunyai adik perempuan sebaik ini ucapin Tiong Aku benar-benar adik kandungmu, ratapin Lui Jika engkau tidak percaya, coba lihatlah ini Segera ia mengeluarkan surat berdarah kulit kambing tinggalan seng kakek Antara kedua kakak beradik masing-masing memegang secari kulit kambing seperti itu Dengan sendirinya benda ini merupakan barang bukti otentik yang tidak perlu diragukan lagi Sekilas pandang In Tiong melihat air matu meleleh pada muka In Lui Segera ia menjengek Hektometer, engkau tidak malu memperlihatkan surat berdarah kakek ini? Ia menuding Tan Hang dan hendak bicara pula Namun Tan Hang mendadak melompat maju dan menutup lengan In Tiong Hi, apa yang kau lakukan seru In Lui kaget Tidak perlu kau cari muka padaku, Tio Tan Hang, kata In Tiong Biarpun mati juga aku tidak sudi menerima budimu Baru sekarang In Lui tahu apa maksud tindakan Tio Tan Hang itu Rupanya anak muda itu hendak mencegah menjalarnya racun dalam tubuh In Tiong Adik cilik, lekas kita pulang ke perkampungan sana saja Ucap Tan Hang sambil menarik lengan baju In Lui Nona itu memandang sekejap kakaknya Mendadak ia mengipatkan tangan Tan Hang Dengan muka pucat ia diam saja Tentu saja Tan Hang merasa pedih Terpaksa ia menyurut mundur dengan kikuk Ciam Tai Tiong menjeleng kepala Sedangkan Ciam Tai Keng Beng merasa heran dan bingung Padahal dari nada ucapan Tan Hang ketika di gua batu sana Jelas anak muda itu sangat mesra terhadap adik cilik yang berulang disebutnya Bila mana gadis ini benar buah hatinya Kenapa bersikap dingin begini? Waktu ia berpaling ke sana Dilihatnya Tan Hang lagi menggapai padanya Dengan sangsi Keng Beng mendekatinya Terdengar Tan Hang berkata dengan suara perlahan Luka berbisa yang diderita In Tiong itu takkan dapat disembuhkan olehnya sendiri Aku mempunyai obat mujarab keluarga ku Akan kuajarkan kera menyembuhkan dia Hendaknya kau gantikan aku memberi obat ini padanya Keng Beng menerima obat dan bertanya Siapakah Nona itu? Oh, aku musuhnya Jawab Tan Hang dengan tersenyum kecut Keng Beng melenggong, apa katamu? Dia musuhmu Bukan dah musuhku, tapi aku musuhnya Dia memandangku sebagai musuhnya Tutur Tan Hang Jika begitu mengapa tidak kau obati dia agar permusuhan ini bisa hapus Kata Keng Beng Tan Hang tertawa Justru aku tidak ingin diketahuinya Supaya aku tidak dianggap sengaja cari muka padanya Dalam pada itu Tong Ting Ceng Cu telah memanggil seorang centingnya Memanggul In Tiong ke perkampungan In Lui mengikut di belakang Waktu ia melirik ke belakang, dilihatnya Tan Hang sedang bicara dengan ciam tai Keng Beng Tanpa terasa pedih pula hatinya Pikirnya, baik, engkau tidak menggubris diriku Aku juga takkan gubris dirimu Biarlah anggap saja tidak pernah berkenalan dan habis perkara Tiba-tiba dirasakan remuk rendam hatinya Air mata pun tak terbendung lagi Tong Ting Ceng Cu heran melihat nona itu menangis Katanya, luka kakakmu tidak berbahaya Jangan khawatir Setiba di Tong Ting San Ceng Hari sudah dekat maghrib Tong Ting Ceng Cu menaruh In Tiong di sebuah kamar dan menyuruh Pelayan melayaninya dengan baik Lalu sibuk menyiapkan makan malam Tipi Kim Goan dan Sam Hoa Kiam merasa tidak enak hati Namun Tong Ting Ceng Cu memang berjiwa besar Sama sekali ia tidak menyinggung urusan harta pusaka yang diincar kedua orang itu Pada waktu makan Sam Hoa Kiam berdua juga mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tio Tan Hang yang telah menyelamatkan jiwa mereka Karena mendapat pesan dari Tan Hang sehabis makan malam Keng Beng lantas membawa obat dan mendatangi kamar In Tiong Di bawah cahaya lilin di dalam kamar tampak bayangan In Lui Segera Keng Beng berhenti di luar kamar Terdengar In Lui lagi berkata Koko, bukan ayahnya yang membuat celaka kakek Hal ini sudah diceritakan dengan jelas oleh Ihtai Jin Kukira permusuhan ini tidak perlu lagi dituntut balas Lantas dendam mengangon kuda selama 20 tahun Kera bagaimana menyelesaikannya tanya Ihtiong Tindakan ayahnya itu memang tidak pantas Namun persoalan ini juga tidak perlu harus menimbulkan dendam kesumat sedemikian mendalam Ujar In Lui Hektometer, pandai juga caramu bicara bagi musuh Jenge In Tiong Oh, koko, keluh In Lui Bagaimana tanya In Tiong Keturunan keluarga In tidak boleh lemah begini Dengan mengertak gigi In Lui menahan tangisnya Katanya, suhumu juga bicara demikian Beliau bilang Tio Tan Hang adalah kaum kita sesama patriot yang mengutamakan lawan musuh dari luar Kalau permusuhan pribadi dapat diakhiri hendaknya diselesaikan saja Kembali In Tiong mendengus katanya Ya, ku tahukah suka kepada bocah Siti itu Tentu saja In Lui malu, gemas dan mendongkol Jawabnya Siapa bilang aku suka padanya? Dia Sudahlah, apakah kau suka padanya atau tidak Bukan soal, pendek kata Aku tidak mengizinkan kau jadi istrinya In Lui tidak tahan lagi Katanya, dia sudah punya pilihan sendiri Bagiku selama hidup ini takkan menikah Tidak perlu kau pikirkan urusanku In Tiong melengat, pikirnya dengan mendongkol Ah, rupanya karena ku larang kau jadi istrinya Maka selama hidupmu takkan menikah Ketika ia hendak mengomel lagi Dilihatnya Matu In Lui merah bendul Teringat dirinya cuma mempunyai seorang adik perempuan Bahkan berpisah belasan tahun dan baru sekarang bertemu Maka ia tidak tega mengomel lagi Pada saat itulah tiba-tiba di luar ada suara orang berdehem pelahan Pintu kamar lantas terbuka dan masuklah ciam tai Baru saja In Lui menyinggungnya Tanpa terasa ia tertawa geli Katanya, apa betul tidak apa-apa? Coba kau tarik napas Karena banyak bicara dan marah kepada In Lui tadi Sebenarnya racun dalam tubuh In Tiong telah menjelar lagi Maka ketika ia tarik napas Dada terasa muad dan ingin tumpah Nah, bila tidak segera diobati Ku kira jiwamu takkan bertahan sampai tengah malam nanti Kata Keng Beng Meski seorang lelaki memandang mati serupa pulang Namun kematian kera begini Keri tidak berharga Kalau aku, betapapun aku tidak mau berlagak pahlawan seperti ini Air muka In Tiong rada berubah Seketika lengan terasa kesakitan Bagaimana nona ciam tai Dapat disembuhkan tanya In Lui Soalnya ku kuatir kakakmu tidak sudi menerima bantuan Orang, kata Keng Beng Ucapan ini bernada mengejek Yaitu karena In Tiong telah menolak maksud Baik Tio Tan Hong itu Namun In Tiong tidak merasakannya Jawabnya, ah, jangan nona berkata demikian Soalnya aku kan tamu disini Maka tidak berani merepotkan nona Sedangkan hati In Lui Lantas tergerak Ia pikir tentu Tio Tan Hong telah menceritakan segala sesuatu kepada nona ciam tai ini Kembali hati terasa pedih Tapi demi keselamatan kakaknya Terpaksa ia menahan perasaan dan berkata Bila mana nona sudi mengobati koko Sungguh kami akan sangat berterima kasih Terima kasih sih tidak perlu Ucapkan Beng Mestinya ia hendak bilang Asalkan kalian tidak memaki dan membenci padaku Sudah cukup bajiku Tapi kata-kata ini mendadak ditelannya kembali Dalam benaknya terbayang sorot metu Tan Hong yang tulus itu Ia pikir tidaklah pantas Bila kulukai hati gadis yang dicimpainya Ia melirik In Lui sekejap Diam-diam ia menyesal Betapapun nona ini memang lebih beruntung daripadaku Dalam pada itu Keng Beng lantas mengeluarkan obat yang terdiri dari dua macam Yang satu obat dalam Yang lain obat luar Lalu dikeluarkan lagi Sebilah pisau perak dan sebungkus kapas Ia minta bantuan In Lui Menyingsingkan lengan baju In Tiong Dengan pisau ia gores silang di lengan In Tiong Lalu dipenceknya agar darah hitam mengucur Darah berbisa yang berbau busuk dan amis Lalu dibubui obat luar Tadinya lengan In Tiong sudah terasa kaku dan mati rasa Lambat laun dapat dirasakan Pijatan jari ciam tai kengbeng yang halus itu dan terasa enak In Tiong dibesarkan di daerah utara Di negeri gurun Jarang dia berdekatan dengan anak perempuan Apalagi gadis secantik molek ini Seketika jantungnya berdebar dan muka terasa panas Ucapnya dengan kikuk Banyak terima kasih atas pertolongan nona Sungguh tak terlupakan budi kebaikanmu Tanpa menoleh ciam tai kengbeng berkata dengan taacuh Ah, tampaknya engkau seorang lelaki gagah perkasa Kenapa jadi lemah serupa anak perempuan Biasanya In Tiong suka anggap dirinya seorang lelaki sejati Jika diumpamakan anak perempuan akan dirasakan sebagai penghinaan Tapi olok-olok kengbeng ini ternyata diterimanya dengan senang dan muka merah saja Terima kasih, Cici Obat sudah dibubuhkan Biarlah kulayani koko, kata In Lui kemudian Memangnya ciam tai kengbeng hendak tinggal pergi setelah membubuhkan obat Maka ia lantas memberi pesan beberapa hal Yang perlu diperhatikan dalam perawatan selanjutnya Lalu tanpa banyak omong ia tinggal pergi Diam-diam In Lui heran Jika nona rumah ini datang untuk memberi obat Kenapa sikapnya sedemikian ingin Jangan-jangan apa yang kubicarakan dengan koko telah didengar olehnya Karena pikiran ini, hatinya menjadi tidak tentram Setelah suara langkah orang sudah pergi jauh Dengan terharu baru In Tiong berkata Nona ciam tai ini sungguh sangat baik Hati In Lui tergerak Teringat keakraban dirinya dengan Tan Hang Siang tadi Dipandangnya sekejap seng kakak Hendak bicara tapi urung Melihat bibir In Lui bergerak dan sorot matanya menampilkan semacam perasaan aneh Serupa kasihan dan juga seperti cemas dan tidak tentram Tentu saja In Tiong merasa bingung Keng Beng tinggal pergi dengan perasaan bimbang Ia menyusuri serambi dan memutar kebalik gunung-gunungan Hendak ditemuinya Tan Hang untuk melaporkan tugasnya Tempat tinggal Tan Hang itu dibangun di tengah kolam Saat itu bulan sabit baru menongol di ujung langit Di bawah sinar bulan yang remseng suasana terasa tenang dan sunyi Dari jauh kelihatan Tio Tan Hang dengan bajunya yang putih bersih lagi berdiri bersandarlankan dan memandangi bunga teratai di dalam kolam Waktu Keng Beng berhenti di belakang gunung-gunungan Didengarnya Tan Hang sedang bersenandung membawakan syair pujan ga kuno yang memuja tanah air yang jaya Habis itu ia berdeklamasi pula membawakan syair merindukan kekasih Akhirnya bergumam, ai, adik cilik, ku rela berbuat apapun bagaimu Biarpun tersiksa batinku karena sikapmu yang ketus itu juga aku tidak menyesal Ciam Tai Keng Beng terharu melihat kemurungan Tio Tan Hang itu pikirnya Kiranya sedemikian mendalam cintanya terhadap Ping Lui Ai bila mana ada orang bersikap demikian padaku Umpama aku harus mati seketika juga rela Lalu terpikir lagi olehnya Sayang kedua keluarga mereka terikat permusuhan sedemikian mendalam dari percakapan mereka kakak beradik tadi Tampaknya Ain Tiong sangat kukuh pada pendiriannya dan ingin menuntut balas Lantas bagaimana baiknya Dalam sekejap itu pikirannya lantas bergolak juga Sungguh ia mengharapkan cinta kasih antara Tio Tan Hang dan In Lui dapat terlaksana dengan bahagia Tapi ketika dalam benaknya timbul bayangan Tan Hang dan In Lui yang mesra Tiba-tiba ia merasakan pula seperti kehilangan apa-apa Angin malah mendesir dingin Ciam Tai Keng Beng berdiri termenung di balik gunung-gunungan itu Entah berselang berapa lama Waktu ia memandang lagi ke sana Ternyata Tio Tan Hang sudah tidak tertampak lagi Mungkin dia tidak sabar menunggu dan masuk kamar untuk tidur Demikian pikir Keng Beng Baru saja ia hendak melangkah ke depan Tiba-tiba terorang muncul Ternyata In Lui adanya Segera Keng Beng menyongsongnya dan menegur In Cici, sudah malam, belum tidur? In Lui tampak melengak demi melihat Keng Beng di situ Jawabnya dengan samar-samar Oh, aku baru saja meladani Koko tidur Sekarang ingin jalan-jalan sebentar Bagaimana keadaan luka kakakmu? Tanya Keng Beng Terima kasih Care pengobatanmu sungguh sangat hebat Puja In Lui Bengkak lengan kakak sekarang sudah banyak berkurang Tampaknya besok sudah gempat bangun Keng Beng tersenyum Pelahannya pegang bahu In Lui dan membisikinya Cici, jangan berterima kasih padaku Tapi engkau harus berterima kasih kepada Tan Hong Apa katamu? Tanya In Lui Obat itu pemberiannya Care mengobati juga dia yang mengajarkan padaku Tutur Keng Beng Ah, In Lui hanya bersuara singkat dan tidak dapat bicara seketika Terdengar Keng Beng berkata pula Kemarin dia melihat Ihoako memaksamu mengeluarkan surat berdarah Maka dia enggan diketahui kalian bahwa dia yang memberi obat dan sengaja disalurkan melalui tanganku Baru sekarang In Lui tahu duduknya perkara Pikirnya, kiranya yang dibicarakan mereka kemarin adalah urusan ini Jadi akulah yang salah paham Bila teringat kepada maksud baik Tio Tan Hong Diam-diam In Lui merasa terharu Tanpa terasa ia berkata Ai, kenapa dia berbuat begitu? Kembali Keng Beng tersenyum dan berkata Jika aku benar-benar menyukai seseorang Aku pasti juga akan berbuat demikian Asalkan pihak lain merasa bahagia Apalah artinya bila diri sendiri menderita sedikit Kembali In Lui melenggong Pikirnya Nona ini baru saja berkenalan Kenapa terus bercanda denganku? Ciam Tai Keng Beng sangat cerdik Melihat gerak-gerik In Lui itu segera diketahui rasa sanksi orang belum lagi lenyap Sedapatnya ia menahan gejolak perasaan sendiri Katanya pula dengan tertawa Kakakmu juga seorang lelaki hebat Cuma sayang agak kepala batu Bahwa Nona ini memuji kakaknya Hal ini rada di luar dugaan In Lui Ia hanya tertawa saja Tiba-tiba Keng Beng bertanya Engkau cuma mempunyai seorang kakak ini? Ya, aku hanya mempunyai seorang kakak saja Jawabin Lui Di rumahku hanya ada ibu Saat ini jejak beliau pun tidak jelas Kelak masih harus ku cari dia Kecuali ibu Apati ada sanak famili lain Keng Beng menegaskan Tidak ada Kakak pun belum menikah Tutur In Lui Ah, jadi engkau belum mempunyai emso Kakak ipar Istri kakak kata Keng Beng Melihat kera bicara orang Seakan-akan sengaja memancingnya Hati In Lui bergirang Teringat olehnya Kalau kakaknya juga cukup baik Terhadap Nona Ciam Tai ini Padahal dirinya semula Menyangka Nona ini suka kepada Tio Tan Hong Siapa tahu dia justru rada memperhatikan kakak Karena senangnya Hampir saja ia telanjur omong Alangkah baiknya Bila mana engkau mau menjadi emso ku Cuma In Lui memang lebih pendiam Terhadap orang yang baru dikenalnya Tidak mau sembarangan bergurau Maka cuma pada wajahnya Ia memperlihatkan rasa senang Katanya dengan tertanyum Ya, aku dulu mempunyai emso Tentu saja In Lui tidak tahu Bahwa Ciam Tai Keng Beng Sengaja menahan perasaan sendiri Dan ingin menghapus rasa sanksi In Lui Kepadanya Bicara punya bicara Kedua Nona itu merasa cocok Satu sama lain Keduanya berjabat tangan dan saling pandang dengan akrab Ketika memandang keseberang kolam sana Dari balik jendela tampak bayangan orang di dalam kamar Dengan tersenyum Keng Beng berkata pula Tio Kong Chu belum lagi tidur Dia sedang menunggu dirimu Muka In Lui menjadi merah Karena rahasia hatinya Kena dibongkar oleh Ciam Tai Keng Beng Segera ia hendak mencubit Tapi Keng Beng terus melepaskan diri dengan tertawa dan berlari kebalik gunung-gunungan sana Waktu ia berpaling Dilihatnya Tan Hang sedang membuka jendela dan melongo keluar sambil berseru Eh, adik cilik In Lui tidak menjawab Tampaknya agak bimbang Namun melangkah juga ke sana dengan pelahan Pedih dan girang Ciam Tai Keng Beng Tiba-tiba hati terasa kecupula dan hampir saja mencucurkan air mata Mengenai Ntiong, semalaman dia tidur dengan nyenyak Ketika bangun keesokannya Ia coba menggeraki lengannya Terasa sudah pulih seperti semula Hanya tubuh saja masih terasa lemas Sehabis cuci muka Ia keluar dari kamar tidur Dilihatnya pemandangan perkampungan ini teratur dengan indah laksana lukisan Ia terus berjalan ke depan mengelilingi taman Setiba di depan sebuah gunung-gunungan Tiba-tiba terdengar di belakang sana ada orang sedang berdebat Seorang lagi berkata Harta pusaka ini sudah turun temurun kita jaga bagi cukong tua Dan sekarang malah akan diserahkan kepada musuh beliau Diberikan kepada raja keluarga cu Bila mana diketahui cukong tua di alam baka beliau pasti akan marah dan penasaran Jangan kau pikir begitu Ujar suara seorang tua Justru benar seperti apa yang dikatakan cukong muda Pertengkaran dahulu adalah dua keluarga sesama bangsa Sebaliknya sekarang adalah antara bangsa kita menghadapi penjajahan bangsa asing Urusan harus kita bedakan penting dan tidak Kau lebih utama bersatu padu menghadapi musuh dari luar Lalu seorang lagi berkala Aku tidak percaya raja keluarga cu itu benar-benar mau melawan penjajahan dari luar Suara orang tua tadi berkata pula Terdesak oleh situasi Mau tak mau dia harus mengadakan perlawanan Apalagi ada pembesar setia serupa ihkiam dan sebagainya Pendekata tekatku sudah bulat untuk taat kepada perintah cukong muda Hendaknya kalian jangan banyak omong lagi Dari suaranya dapat dibedakan oleh Inti Yong Suara orang tua itu ialah Tong Ting Cheng Chu Setelah perdebatan itu Jelas semuanya menyetujui keputusan orang tua itu Tergetar juga hati Inti Yong Pikirnya sungguh tak terduga Hong Siang semula mengira tujuan Tio Tan Hang mencari harta karun dan peta rahasia itu adalah karena ingin mengadakan perlawanan padanya Tak taunya semua itu justru akan diserahkan kepada Hong Siang Sungguh semangatnya terangsang dan darah bergolak Pada saat itulah mendadak seorang berseru Ah ha, Chong Koan Tai Jin, engkau juga datang kemari? Waktu Inti Yong berpaling, dilihatnya dari seram di sana muncul dua orang, yaitu kedua ibu dan putrinya yang dilihatnya di gardo minum tempoh hari Sekarang Inti Yong sudah tahu siapa mereka, cepat ia memanggil, Potbo, Bibi Yang datang itu memang Ciam Tai Toan Yo dan putrinya, Ciam Tai Giok Beng Wah, lu kamu sudah sembuh, untung juga bagimu, kata Ciam Tai Toan Yo Nona Cilik alias Ciam Tai Giok Beng kelihatan binal, dengan tertawa ia berolok, menurut cerita Cici, katanya semalam dia sok berlagak gagah Muka Inti Yong menjadi merah, sedang Ciam Tai Giok Beng lantas mengeluarkan sepotong kain sutra dan dibentangkan, tertampak kain sutra itu tersulam sepuluh kuntum bunga merah yang menyolok Ai, jangan menakuti tamu, anak Giok, kata Ciam Tai Toan Yo dengan tertawa, Giok Beng tersenyum, dengan jarinya ia menggores tujuh kuntum bunga merah di antaranya dan berkata Ketujuh orang jahat yang hendak membuat susah Tio Toa Ko ini sudah kita bereskan semua Tertinggal ketiga kuntum ini tapi, he he, Tio Toa Ko minta kita jangan mengganggunya Inti Yong tahu ketiga kuntum bunga itu melambangkan dirinya dan tipi Kim Goan serta Sem Hoa Kiam Diam-diam ia mendongkol juga Dengan tertawa Ciam Tai Toan Yo lantas berkata pula, waktu digardo minum sudah dapat kami duga In Siang Kong adalah orang baik Jangan cari perkara lagi, anak Giok Kiranya keluarga Ciam Tai mengemban tugas berat menjaga harta pusaka itu, maka Tong Ting Cengcu Ciam Tai Tiong Goan sendiri menjaga di Tong Ting San, sedangkan istri dan putrinya ditaruh di pos depan, yaitu digardo minum itu sebagai pos pengintai Sebelum datang di Tong Ting San Ceng, biarpun Tan Hang juga tidak tahu hubungan antara ibu dan anak itu dengan Tong Ting Cengcu In Siang Kong, kata Ciam Tai Toan Yo kemudian, mari kita melihat sesuatu In Tiong ikut dia melalui serambi panjang dan memutar kebalik gunung-gunungan, mendadak pandangannya terbeliak, tertampak di tanah lapang sana penuh tertimbun harta mestika, emas intan dan batu permata yang tak ternilai jumlahnya Tong Ting Cengcu dan beberapa orang yang berdandan sebagai petani berdiri di samping sana Kebetulan kedatanganmu, In Tai Jin, ucap Tong Ting Cengcu Lalu ia memberi perintah kepada anak buahnya, undang Tio Siang Kong kemari Sebenarnya Tong Ting Cengcu memanggil Tan Hang sebagai Siao Cujin atau majikan muda, tapi Tan Hang merasa keberatan, maka sekarang memakai panggilan Siang Kong atau Tuan Muda Tidak lama kemudian tampak Tan Hang dan In Lui muncul dari sana, begitu melihat Seng kakak berada di situ, segera In Lui memperlambat langkahnya hingga ketinggalan di belakang Tan Hang Diam-diam In Tiong menghela nafas, meski tetap bersungut, namun tidak marah lagi seperti kemarin Bagaimana keadaan luka In Heng? Tanya Tan Hang Mestinya In Tiong tidak mau menjawab, tidak urung ia mengangguk dan berucap, tidak perlu khawatir, aku masih hidup Tan Hang tersenyum, katanya, syukurlah kalau begitu Padahal ia yakin obatnya pasti ces peleng, pertanyaannya hanya sebagai basa-basi saja Tong Ting Cengcu lantas berkala, harta pusaka ini sudah kami jaga turun-temurun Sekarang dapatlah kami terbebas dari tugas In Tai Jin, setelah istirahat lagi dua hari ku harap dapat mengangkut harta pusaka ini ke kota reja dan diserahkan kepada rajamu untuk biaya pasukan Keterangan Ang Hoat Ye Auliong kemarin ternyata tidak dusta, kata Tan Hang Kini sudah ku peroleh berita yang meyakinkan, pasukan Wat Zem memang benar telah menyerbu masuk Gambun Kuan, kedua negara sudah perang Seketika In Tai Jin merasa gusar, berat, ia menghantam batu gunung-gunungan dan berteriak Aku bersumpah takkan menjadi manusia jika tidak ku sapu bersih negeri Wat Zem Baik, segera akan ku bawa pulang harta pusaka ini Mendadak tubuhnya sempoyongan dan tumpah darah Keruanin Lui kaget, cepat ia memayang Seng Kakak Tan Hang lantas memeriksa nadinya dan berkata, jangan khawatir, karena marah seketika saja Dua hari lagi In Heng akan sembuh seluruhnya, walaupun situasi agak genting, tapi terlambat beberapa hari juga tidak menjadi soal Justru harta pusaka ini urusan sangat penting, nanti masih diharapkan Cheng Chu suka membantu pengangkutannya supaya tidak dirampas orang di tengah jalan Dan engka sendiri tanya tongting Cheng Chu Aku wasih ada urusan yang jauh lebih penting daripada harta pusaka ini, kata Tan Hang Ehem maksudmu peta pusaka itu tanya tongting Cheng Chu Betul, jawab Tan Hang Keadaan sekarang pihak musuh lebih kuat daripada pihak kita Dengan memegang peta pusaka ini, musuh Berada di pihak yang gelap dan kita di pihak yang terang Hal ini jauh lebih bermanfaat daripada menambah berpuluh laksa prajurit Mendadak Tau Wuk Ting Cheng Chu mengjeleng kepala, wajah menampilkan rasa khawatir Katanya, Tio Siang Kong, meski engka serba mahir, tapi sendirian, sungguh aku merasa cemas Peta pusaka ini menyangkut nasib negara dan bangsa Menteri Dorna Ong Chin juga sudah mengetahui adanya peta rahasia ini Meski antek-anteknya yang dikirim kemarin itu sudah kita tumpas seluruhnya Namun sukar diduga takkan muncul lagi begundalnya yang lain Engkau sendirian dalam perjalanan yang jauh ini Bila terjadi sesuatu alangan juga takkan kita ketahui Tan Hang diam saja tanpa menanggapi Maka Tong Ting Cheng Chu berkata pula Mestinya hendak ku kirim orang membantumu Tapi anak buahku tiada seorang pun yang dapat mengimbangi kepandayanmu Bila ketemu musuh tangguh juga takkan banyak membantu Meski kepergianku ini rada berbahaya Tapi cuma mengenai sehelai peta saja Kan tidak menyolok mata Kata Tan Hang Sebaliknya kalian mengangkut harta benda sebanyak ini Justru inilah perlu pembantu yang banyak Tidak perlu kau pikirkan diriku Mendengar percakapan mereka yang belum ada keputusan itu Hati Im Tiong ikut bergolak Mendadak ia menengadah dan berseru Adik Lui boleh kau ikut pergi bersama dia Ucapan ini membuat semua orang sama melenggong In Lui juga terkejut dan girang Hati pun bergebar Kutau perpaduan pedang kalian dapat menghadapi Musuh yang betapapun lihainya Jika adik Lui ikut pergi tentu tidak perlu ku kuatir lagi Kata Im Tiong pula Tan Hang menjurah Katanya Terima kasih In Heng Hektometer Terima kasih saja Jengek Im Tiong Keputusanku ini bukan demi kepentinganmu Kutau Tujuanmu adalah demi peta rahasia itu Kata Tan Hang Maka biarlah ku beri hormat padamu atas nama kerajaan Beng Baik Kau mau berbuat bagi kepentingan kerajaan Beng Biarlah ku balas hormat padamu Habis berkata Im Tiong lantas menjurah juga kepada Tan Hang Tanpa terasa In Lui tersenyum senang Kemari Adik Lui Kata Im Tiong pula Lalu ia mengajak nona itu ke kerimbunan teptumbuhan sana Pelahan Im Tiong membelai rambut adik perempuannya dengan penuh kasih sayang Ucapnya dengan suara lembut Adikku sayang Apakah kau marah padaku? Masa marah Koko, aku gembira sekali Jawabin Lui Semenjak berpisah semasa kecil Senantiasa ku pikirkan dirimu Dalam mimpi pun sering ku lihat dirimu dalam bentuk masih kecil Dulu, tuturin Tiong Masih terbayang olah ku rambutmu yang diketpang menjadi dua kuncir kecil dan menunggui ibu mengangon diri-biri Gembira dan terharu In Lui Ucapnya dengan menangis Ku tahu kokoh sayang padaku Tiba-tiba In Tiong menghela nafas Katanya Kemudian, untuk pertama kalinya kita bertemu di Jingleongkiap Waktu itu engkau menyamar sebagai pemuda dan membantu pihak musuh bertempur denganku Pada saat itu juga sudah timbul pikiranku seperti sudah kenal dirimu Rasanya serupa sana keluarga ku sendiri Betapapun aku tidak sampai hati bertempur mati-matian denganmu Ya, aku pun berpikir begitu ketika itu Rupanya ada kontak batin antara kita Ucapin Lui Dan kemarin, setelah ku tahu engkau memang betul adik perempuanku Sungguh aku sangat gelembira dan juga pedih Katain Tiong pula Soalnya, ai, ternyata engkau sedemikian akrab dengan dia Tergetar hati In Lui Ia menunduk dan mencucurkan air mata Adik Lui, ilmu pedangmu sudah cukup kuat untuk menjelajah Kango, cuma sayang pribadimu agak lemah, katain Tiong Adik Lui, sebagai anggota keluarga In Kuharap kau kuatkan hatimu untuk menyanggupi sesuatu permintaanku Mukain Lui berubah pucat, jawabnya lirih, silahkan koko bicara Dendam kepada keluarga Tio boleh tidak kutuntut lagi kepada Tio Tan Hong Katain Tiong tapi apapun juga dia adalah putera musuh yang dibenci oleh kakek Maka selama hidup ini tidak boleh kau jadi istrinya Bahwa kau bantu dia mengantar peta pusaka itu adalah demi kerajaan Beng kita Dalam perjalanan hendaknya waspada, jangan sampai tertipu oleh mulut manisnya Jika sampai kau suka padanya, maka hubungan kakak beradik antara kita akan putus Nah, adik Lui, tegasnya ku larang kau jadi istrinya, hanya ini pesanku, mau kau turut atau tidak terserah padamu Coba katakan Seketika In Lui merasa pedih sekali, bila mana seng kakak marah-marah padanya seperti kemarin, bisa jadi dia juga akan membangkang dengan sikap keras Tapi sekarang kakaknya memohon dengan kata halus, di bawah rangsangan emosi In Lui menahan rasa pedihnya dan memandang seng kakak dengan sayu Jawabnya tegas, baik, koko, aku berjanji Oh-oh-oh-oh Di situ sudah siap sebuah perahu dengan segala perlengkapannya Dengan perasaan berat In Lui berkata, Enci Keng Beng, harap engkau suka menjaga kakakku, sampai bertemu pula kelak di kota raja Keng Beng menjawab dengan tertawa, Enci Lui, banyak terima kasih juga atas bantuanmu kepada siau cujin kami Ya, semoga kalian selamat dan sukses membawa peta sampai di kota raja sehingga tidak sia-sia jerih payah kami turun-tumurun selama ini Tukas Ciam Tai Cheng Chu Setelah mengalami berbagai persoalan sekarang dapat berkumpul dengan In Lui, tentu saja Tan Hong sangat terhibur Segera ia meluncurkan perahu sambil bersenandung Ketika ia menoleh, dilihatnya Ciam Tai Keng Beng sedang memandangnya dengan mengembeng air mata Meski hati In Lui juga merasa gembira, tapi di tengah gembira itu terasa pedih pula Meski bayangan surat berdarah itu sudah mulai buyar, tapi bayangan gelap baru kembali menekan Perasaannya, yaitu bayangan gelap yang timbul atas pesan In Tiong itu Melihat In Lui diam saja, Tan Hong berkata, ayolah adik cilik, kenapa tidak tertawa Tertawa apa Ujar In Lui dengan Kikuk, kita dapat menempuh perjalanan bersama, bukankah hal yang mengembirakan kata Tan Hong? Tapi ku rasa perjalanan agak terlampau pendek, Ujar In Lui Tan Hong melengat, segera ia paham arti ucapan si Nona Pikirnya, ya, perjalanan hidup manusia terlampau jauh, maka perjalanan kami sekarang memang terlalu pendek Ia lantas berkata, tidak perlu kau katakan juga dapat ku duga apa yang dikatakan kakakmu kepadamu Mengenai hal ini tidak perlu kau cemas Bila kakakmu sudah memperbolahkan engkau ikut dalam perjalanan singkat ini, bisa jadi kelakda akan menyetujui perjalanan kita yang terlebih jauh Ucapan ini membuat hati In Lui tergerak, pikirnya, memang bonar sudah ada perubahan sikap kakak kemarin dan pagi tadi Jika dulu, mana dia memperbolahkan ku pergi bersama Tan Hong Pendiriannya yang kukuh menuntut balas terhadap Tio Tan Hong sudah banyak berkurang sekarang Ai, ucapan to aku memang benar, di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak pernah berubah Tapi lantas terpikir lagi olehnya, apa yang diucapkan kakak pagi tadi semuanya timbul dari lubuk hatinya yang dalam Kukira dia tak mau mengalah lagi Teringat demikian, kembali ia merasa murung Tan Hong terus memandangi In Lui dengan tersenyum, agaknya dia sudah dapat merabah pikiran nona itu Namun dia tak mau mengganggunya dan membiarkan orang melamun sendiri Menjelang petang sudah dapat menyeberangi danau, mereka bermalam di Soh Ciu Tan Hong mengambil kembali kuda Chiaoya Sai Cuma yang dititipkannya di rumah seorang penduduk Esoknya mereka lantai berangkat ke utara Sepanjang jalan tampak lalu lintas cukup ramai, jelas akibat situasi yang semakin genting Ketika masuk wilayah Provinsi Hopak, suasana tambah gawat, orang yang menuju ke utara semakin sedikit, pengungsi yang lari ke selatan tambah banyak Lewat dua hari lagi, orang yang pergi ke utara selain mereka berdua boleh dikatakan tidak ada lagi, di tepi jalan penuh kaum pengungsi yang menyedihkan keadaannya Menurut berita orang lalu, ada yang bilang pasukan Mongol sudah menyerbu masuk yang kean Ada yang mengatakan orang Mongol sudah berhasil merebut dua kota kecil Loayu dan Bitiun di dekat Peking Malahan ada yang bilang pasukan penyerbu sudah menduduki bukit Petratnia di luar kota Raja itu sehingga praktis Peking sudah terkepung Ketika kaum pengungsi mengetahui Tan Hang dan In Lui hendak menuju ke Peking, banyak diantaranya menganjurkan agar mereka membatalkan perjalanan dan jangan mengantarkan kematian mereka Tan Leong sangat gelisah, ia sengaja memilih jalan kecil yang sepi Dua hari lagi, orang lalu lalang sama sekali tidak kelihatan lagi, setiap pedusunan juga kosong ditinggalkan penduduknya Mungkin, sudah dekat medan perang, maka penduduk setempat sudah sama mengungsi Pada hari itu mereka sampai di suatu pedusunan kecil di kaki bukit, setelah dicari sekian lama, akhirnya ditemukan satu keluarga petani yang tidak mengungsi Anggota keluarga petani ini terdiri dari seorang nenek dan seorang pemuda, seng ibu yang tua itu kelihatan loyo, gerak-gerak kurang leluasa, karena itulah rupanya si anak tidak sampai hati kabur sendiri meninggalkan ibundanya Waktu Tan Hang mengetuk pintu dan minta mundok semalam, dengan senang hati si nenek menerima mereka Malahan ia menyuruh anaknya meladani kedua tamunya, cuma di rumah tidak ada sesuatu persediaan sehingga tidak ada yang dapat dimakan Untung Tan Hang membawa sekantung beras goreng, ia memberikan setengah kantung kepada ibu dan anak itu dan memeriksa pula sakit si nenek Diketahuinya nenek itu cuma menderita sakit panas biasa Tan Hang membawa obat keperluan sehari-hari, ia lantas memberikan obat yang diperlukan sehingga dengan cepat sakit si nenek dapat disembuhkan Ketika ditanya keadaan peperangan, ibu dan anak itu tidak dapat memberi keterangan yang jelas Hanya dua hari sebelumnya dari sanak famili mereka mendengar kota kecil Oh ayu memang sudah diduduki musuh, kota tersebut hanya berjarak ratusan li dari dusun tempat tinggal mereka sekarang Dalam perjalanan ini kembali Inlui menyamar sebagai lelaki Di rumah petani yang tidak banyak kamar mi mereka berdua mundok di ruang dapur Keduanya sama memikirkan situasi yang genting sehingga tidak dapat pulas Menjelang tengah malam, mendadak terdengar suara belang yang keras, pintu rumah petani itu didobrak orang Cepatan Hang melompat bangun dan keluar melihatnya, tertampak seorang berdandan sebagai perwira dengan muka penuh Noda darah sedang memegangi pemuda tani itu sambil beri-riak, lekas ambilkan makanan bagiku, kalau tidak bisa kubunuh kau Dengan terhuyung si nenek memburu keluar dan memohon, kasihan kapten, ampuni anakku dan bebaskan dia Perwira itu mendengus, hektometer, boleh juga ku lepaskan anakmu, tapi lekas ambilkan makanan Hah, bagus sekali, di sini masih ada dua ekor kuda Makanan boleh kapten ambil seadanya, tapi anakku jangankah bawa pergi Dua di antara ketiga anakku sudah dipaksa menjadi kulit tentara Sekarang tersisa anak ini saja, mohon kapten suka membebaskan dia, ratap si nenek Tua bangka pikun, pasukan Mongol sudah menyerbu tiba, siapa lagi yang mau perang kata perwira itu Sekilas dilihatnya Tio Tan Hong berdiri di pojok sana, di bawah cahaya pelita yang suram wajah Tan Leong tidak terlihat jelas Mendadak perwira itu tertawa, hah, pandai juga kau bohong, bukankah di situ masih ada seorang anakmu? Sambil mencengkeram pemuda tani si perwira terus menubruk ke sana, dengan tangan lain ia hendak mencengkeram Tan Hong Hektometer, seorang prajurit harus berada di medan perang, kenapa malah menganiaya rakyat jelata bangsa sendiri jengek Tan Hong sambil menangkis Perwira itu terkejut karena orang yang disangkanya anak Udi itu ternyata menguasai kungfu yang tinggi Segera ia menghantam lagi Dari gaya serangan orang, Tan Hong melihat lawan menggunakan kungfu tiam jongpai yang liai, dengan heran ia berkelit ke samping, berbareng sebelah kakinya melayang untuk menendang pergelangan tangan lawan Terpaksa perwira itu melepaskan anak petani tadi, sebelah tangan terus meraih hujung kaki Tan Hong Namun mendadak Tan Hong menarik kakinya terus mendepak Kontan perwira itu menjerit dan jatuh terguling Mendadak ia berseru, hi, bukankah engkau ini Tio Tan Hong? Ah, hendaknya ampun, jangan membawaku ke Mongol Omong kosong, siapa yang akan menawanmu ke Mongol bentak Tan Hong? Waktu Tan Hong membersihkan darah yang mengotori muka orang, setelah diperiksa, kiranya perwira ini adalah kepala rumah tangga istana Kang Chiawhai adanya Tempo hari waktu Tan Hong ikut bertanding untuk berebut conggoan dilihatnya Kang Chiawhai menjadi pengujinya di panggung utama bersama Kaisar Luka Kang Chiawhai cukup berat tubuhnya terkena belasan panah, baju berlumuran darah, malahan dua anak panah masih menancap di tubuhnya, cuma semuanya luka luar sehingga tidak membahayakan jiwanya Diam-diam Tan Hong memuji ketangkasan orang, meski dalam keadaan terluka masih anggap menahan serangannya Segera ia mencabut panah yang masih menancap di tubuh orang serta dibubungi obat luka Apakah kapten ini sahabatmu? Tanya si nenek petani kepada Tan Hong Tan Hong mengiakan dengan samar-samar, dalam hati ia merasa malu, pikirnya, jika mereka tahu orang ini adalah kepala rumah tangga istana Tentu Kaisar juga akan kehilangan muka Lalu ia minta nenek dan anaknya pergi tidur, ia sendiri yang akan meladani Kang Chiawhai Segera ia mengambil sebagian beras goreng dan diaduk dengan air minum, diberikannya kepada Kang Chiawhai dan berkata Kang Chong Koan, silakan makan saja seadanya Ketika berebut bu Chong Koan dahulu Kang Chiawhai pernah memberi perintah penangkapan terhadap Tio Tan Hong Tapi sekarang anak muda ini tidak dendam padanya, sebaliknya malah memberi obat dan makanan padanya Tentu saja Kang Chiawhai tidak berani banyak bicara, lekas ia makan semangkuk beras goreng bersama air minum itu Lambat laun mulai pulihlah tenaga dan semangatnya Kemudian Tan Hong bertanya, Kang Chong Koan, kenapa engkau tidak ikut mendampingi Hong Siang, tapi lari sendirian ke sini? Ai, seketika takkan habis ku ceritakan, tutur Kang Chiawhai Semula aku memang ikut Hong Siang, pasukan besar kita sebesar 50 laksa prajurit telah hancur seluruhnya Jika aku tidak lekas kabur tentu jiwaku pun akan melayang Apakah tamu jadi semula engkau memang mendampingi Hong Siang Tan Hong menegas? Apakah mungkin pasukan Mongol sudah masuk kota raja? Tidak, jawab Chiawhai Hong Siang sendiri yang memimpin pasukan dan melawan musuh, saat ini berada di luar Hoayu dan terkepung Hah, bisa juga Hong Siang memimpin pasukan sendiri? Atas usul siapa beliau bertindak demikian? Usul Ong Kong Kong, tutur Kang Chiawhai Maksudnya Ong Chin Tan Hong menjadi besar, berat, ia hantam permukaan meja hingga ujungnya sempal, teriaknya, keji amat ke para Tong Chin ini Kang Chiawhai tidak berani bersuara Kenapa tidak Ihtai Jin yang disuruh memimpin pasukan? Tanya Tan Hong Urusan pemerintah mana ku tahu? Ujar Kang Chiawhai Menurut apa yang ku dengar konon disebabkan Ihtiam adalah pembesar sipil dan tidak dapat memimpin tentara Hektometer Lantas bagaimana sekarang setelah tentara dipimpin mereka? Tanya Tan Hong pula Pasukan di bawah pimpinan Hong Siang dan Ong Kong Kong berangkat dari kota raja pada pertengahan bulan 7 Waktu itu sepanjang jalan sering hujan lebat, prajurit tidak diberi perbekalan baju tebal sehingga beberapa puluh ribu mati kedinginan dalam perjalanan Jadi sebelum berhadapan dengan musuh pasukan kita sudah kacau lebih dulu Ketika terjadi kontak pasukan kedua pihak, tentu saja semangat tempur pasukan kita runtuh dan kalah habis-habisan Terpaksa Hong Siang memerintahkan mundur dan akhirnya terkepung di tubuk po Makin mendengarkan cerita itu makin gemas hati Tio Tan Hong Sebabnya Raja Beng sampai maju sendiri ke garis depan dan mengalami kekalahan besar Semua ini jelas tipu muslihat yang telah diatur oleh Ong Chin Didengarnya Kang Tio Hai berkata pula, untung aku dapat melihat gelagat, tengah malam ku terjang keluar kepungan musuh Kalau tidak, bila tetap terkepung di tubuk po, andaikan tidak terbunuh musuh juga pasti akan mati kelaparan Mendadak Tan Hong mendengus, hektometer, bungkusan besar apa yang kau panggul ini air muka Kang Tio Hai berubah hebat Tiba-tiba Tan Hong turun tangan, secepat kilat ia rampas rangsel orang dan dibanting ke lantai Seketika isi rangsel bertebaran, ternyata semuanya adalah kim go an po atau emas lantakan Hektometer, rupanya yang kau pikirkan adalah harta benda daripada tugas, jengek Tan Hong Kang Tio Hai cengar-cengir, katanya, sedikit harta simpananku ini adalah hadiah Hong Siang selama ini dan bukan harta tidak halal Atas pertolonganmu sekarang, boleh juga kita bagi menjadi dua Hektometer, percuma kau jadi congkoan istana, malahan berani menyinggung kebaikan Hong Siang padamu Nyatanya pada saat genting kau tinggalkan jonjunganmu dan menyelamatkan diri sendiri, damperat Tan Hong Kang Tio Hai melenggong, ia tahu Tio Tan Hong adalah musul Raja Beng Tak terduga anak muda ini berbalik mendamperatnya Terdengar Tan Hong berkata pula, malam ini boleh kau tinggal di sini Esok pagi boleh kita menuju kembali ke Tubok Po Hah, apakah hendak mengantarnya nyawa kata Tio Hai Kau makan gaji pemerintah, umpama betul mengantar nyawa Juga pantas, kata Tan Hong Apalagi yang akan mengantar nyawa Bukan cuma dirimu saja, biar kami ikut antar nyawa bersamamu Muka Kang Tio Hai berubah pucat, mendadak ia berjongkok dan memungut setiap potong lantakan emas itu Tan Hong dan In Lui hanya mendengus saja tanpa merintangi perbuatan orang Beberapa potong emas itu menggelinding keluar remper rumah Di situ tertambat kuda putih Tan Hong dan kuda merah In Lui Ketika Kang Tio Hai memungut emas yang jatuh dekat kuda Mendadak ia melompat bangun sambil memegang leher kuda putih Giao Yasai cuma itu sangat tangkas dan cerdik Mendadak kuda itu meringkik sambil menyepak ke belakang Tan Hong juga membentak Kau mau apa? Seketika Kang Tio Hai tidak mampu mengatasi kuda putih itu Segera ia melompat ke atas kuda merah In Lui Serunya dengan tertawa Haha orang Shikeng ingin hidup senang beberapa tahun lagi Aku tidak mau ikut mengantar nyawa bersama kalian Ia tusuk bokong kuda merah itu Karena kesakitan Segera kuda itu membedal secepat terbang dan menerjang keluar Hanya sekejap saja sudah menghilang dalam kegelapan malam kejar dia Toh aku, seru In Lui Tan Hong menggeleng, katanya Orang semacam itu, biarpun kita bekuk kembali juga tidak ada gunanya Keduanya menjadi gelisah mengingat situasi medan perang yang genting itu Sebelum Fajar menyingsing mereka lantas mohon diri kepada ibu dan anak petani itu Keduanya menunggang kuda putih itu bersama dan dilarikan dengan cepat Tidak lama terdengarlah suara gemuruh di kejauhan Waktu Tan Hong mendaki suatu tempat ketinggian dan memandang jauh ke sana Terlihat di depan sana Panji berkibar Di mana-mana penuh prajurit Mongol Wah, kita tak dapat lewat Keluh In Lui jangan khawatir Aku punya akal Kata Tan Hong Ia seru In Lui sembunyi di situ Ia sendiri lantas membedal kuda ke tengah pasukan musuh Tentu saja In Lui kebat-kebit Tidak lama kemudian tertampak Tan Hong kembali dengan membawa dua perwira watzek Keruan In Lui merasa heran Kiranya Tan Hong mahir bahasa Mongol Padanya masih tersimpan panah tanda pengenal pasukan watzek yang dibawanya ketika lari dari Mongol dahulu Kepada kedua perwira itu Ia mengaku sebagai metu-metu yang dikirim kerajaan watzek Sebelum terjadi perang Ia melaporkan bahwa di dekat bukit ada orang yang mencurigakan Dan kedua perwira itu diminta coba memeriksa ke situ Kedua perwira watzek itu percaya begitu saja dan ikut Tan Hong ke bukit ini Tapi begitu tanpa di tempat sembunyi In Lui tadi serentak Tan Hong membinasakan kedua perwira itu Jarak bukit ini dengan medan perang ada 7-8 li jauhnya sehingga perbuatan Tan Hong itu tidak diketahui musuh Nah, sekarang boleh kita menyaruh sebagai perwira muruh Tentu engkau belum lupa bahasa Mongol bukan kata Tan Hong In Lui tertawa dan mengiakan Sudah kuselidiki dengan jelas Pasukan mereka ini adalah pasukan cadangan yang kebetulan keperguk oleh pasukan pengawal kota raja Yang dipimpin Tio Hang Hu dan dilambrak habis-habisan Sekarang mereka sedang menyusun sisa prajurit untuk bergabung dengan pasukan Induk yang mengepung Tubakpo Jika kita menyamar menyusup ke dalam pasukan yang kacau itu tentu takkan dikenali Ingat, namamu Hawa dan aku Talai Begitulah mereka lantas membelejepi seragam kedua perwira Watszai tadi Meski tidak begitu cocok, tapi cukup untuk mengelabdobi mata orang Mereka menunggu sampai malam barulah menyusup ke tengah pasukan Watszai Karena sudah paham benar susunan pasukan musuh, dengan mudah Tan Hang dapat mengelabui mereka dan ditampung dalam suatu kompi yang dibentuk kembali dari sisa pasukan yang kalah itu Esok paginya, beberapa pasukan cadangan Watszai dikerahkan untuk membantu pengepungan terhadap Tubakpo Menjelang lohor pasukan mereka sudah sampai di medan perang Terlihat pasukan kerajaan Beng sudah tercerai berai menjadi beberapa kelompok, tentu saja Tan Hang terkejut melihat keadaan yang runyam itu Terdengar suara trompet berbunyi tanda serbu, genderang pun bertalu-talu, di puncak bukit sana berkibar sebuah panji dengan tulisan komando Seorang berdandan sebagai pangeran Mongol berada di atas kudanya dengan gagah perkasa dan sedang memimpin serbuan pasukannya Dia inilah penguasa militer kerajaan Watszai, Yashian Kelompok pasukan Beng yang tercerai berai itu menerjang kian kemari dan selalu terbendung oleh pasukan Watszai yang jauh lebih kuat Di tengah pertempuran gardu itu, tiba-tiba kelihatan sekelompok kecil pasukan Beng di ujung timur sana mengibarkan panji berkuku naga Serentak prajurit Watszai sama berteriak, hah, kaisar Beng berada di sana Sungguh tidak kepalang gemas Tan Hang ia pikir ke para tonggin itu benar-benar manusia berhati binatang Jelas dia sengaja, memberi tanda panji itu agar musuh tahu di mana beradanya kaisar Beng Panji kebesaran itu memang benar menandakan tempat beradanya Raja Beng, yaitu Kitin Dia sudah terkepung sehari semalam di Tubopo, tampaknya pasukannya sudah runtuh dan sukar bertahan lagi Selagi dia berunding dengan Tio Hang Hu untuk mencati jalan menerjang keluar kepungan musuh Tiba-tiba terlihat Tong Chin melapor dengan muka pucat, wah, celaka, Hong Siang, pasukan pelopor musuh sudah menerjang tiba Lekas minta Tio Tong Ling keluar menahan mereka Jangan khawatir, Hong Siang, seru Tio Hang Hu Biarpun mati juga akan kucarikan jalan keluar bagi Hong Siang Cepat ia berdiri dan melangkah keluar perkemahan Sesudah Tio Hang Hu pergi, mendadak Ong Chin berkata pula, Hong Siang, uruian hari ini rasanya tidak ada jalan lain kecuali menyerah saja Hendaknya Hong Siang suka mengadakan perdamian dengan pasukan musuh Keruan Kitin terkejut, hei, kenapa kau bicara demikian lah Seketika Ong Chin menarik muka dan membentak, di mana pengawalku Serentak dari luar kemah membanjir masuk orang kepercayaan Ong Chin dan Kitin lantai di ringkus Dalam pada itu Tio Hang Hu telah berlari keluar kemah Tiba-tiba dilihatnya Panji pengenal Hong Siang berkibar di luar Segera ia menyadari tipu keji Ong Chin itu Baru saja ia bermaksud lari masuk lagi ke kamar untuk melindungi kaisar Namun kedatangan pasukan Wat Zhe sangat cepat Dalam sekejap saja ia sudah terpotong dan terkepung Sementara itu Win Lui ledang mendesak Tan Hong Ayo, to aku, lekas kita menolong Hong Siang dan membunuh Hong Chin Namun pasukan mereka terhimpit di tengah pasukan induk Biarpun mereka menunggang kuda tangkas juga sukar menerjang ke sana Urusan sekarang sukar untuk diselesaikan dengan main kekerasan Marilah kita melihat keadaan dulu di tempat ketinggian, kata Tan Hong Dari jauh terlihat Ong Chin meringkus kaisar Beng di atas kuda Ong Chin sendiri membawa bendera putih Ada beberapa jago pengawal yang setia kepada raja bermaksud menolong junjungannya Tapi tertahan oleh pengawal Ong Chin Mendadak terdengar suara orang berteriak Hoan Tiong tampak menerjang maju ke sana Namun ia dikerubut oleh pasukan Wat Zhe dan pengawal Ong Chin Di bawah hujan panah Hoan Tiong putar senjata gandengnya untuk melindungi kepala dan hulu hati sendiri tanpa menghiraukan bagian lain Maka bahu, punggungnya sudah tertancap belasan anak penah Namun dia tetap tidak keroboh dan masih terjang ke depan seperti kesetanan Melihat kegagahan orang, Ong Chin terkejut, serunya Hei, Hoan Cuyangkun, ada urusan apa boleh bicara saja Tapi Hoan Tiong lantas membentak Bangsat, biarku mampuskan kau Berbareng gandennya lantas menghantam Kontan Ong Chin terguling Sambil terbahak Hoan Tiong lantas putar ganden dan menghantam pula kepala sendiri Ia pantang menyerah, lebih baik mati daripada tertawan musuh Dalam pada itu pasukan Wat Zhe sudah membanjir tiba Segera Kaisar Kitin tertawan Di bawah terjangan pasukan musuh Beberapa pembesar setia yang ikut perang bersama Kaisar juga gugur terbunuh dan terinjak Kuda musuh Dalam sejarah pertempuran ini tercatat sebagai peristiwa Tu Bokpo Melihat Kaisar tertawan musuh Saking cemasnya Tio Hang Hu tumpah darah Dengan murka ia putar goloknya dan sekaligus membinasakan belasan musuh Tapi prajurit musuh makin lama makin banyak Mana dia mampu menerjang keluar Mendadak ia berteriak terus hendak membunuh diri Tapi sebatang anak panah menyambar tiba dan mengenai pergelangan tangannya Goloknya jatuh ke tanah Ia pun tertawan musuh Setelah mendapat kemenangan total pasukan Watsze lantas membunyikan tambur kemenangan dan tanda berhenti bertempur untuk membersihkan medan perang dan pasang tenda serta berpesta pora merayakan kemenangan mereka Tan Hang dan Inlui juga bercampur di tengah pasukan Watsze dan mengikuti pembicaraan orang Mongol Terdengar seorang perwira berkata Malam nanti di kemah pimpinan pasti ada tontonan menarik Sayang pangkatku belum memenuhi syarat untuk ikut menyaksikan sandiwara menarik itu Sandiwara menarik apa tanya seorang perwira lain Konon malam nanti pimpinan kita akan memaksa Raja Beng menjadi pelayan Kan lucu dan menarik tutur perwira pertama tadi Seorang lagi lantas menanggapi Raja Beng sudah kita tawan Kukira peperangan ini pun selekasnya akan berakhir dan kita pun dapat pulang untuk merayakan tahun baru di rumah Temannya berkata Ah jangan bicara senaknya Negeri Tiongkok ini sangat luas dan manusianya banyak Takkan habis-habis dibunuh Masa begitu cepat peperangan ini dapat berakhir? Dengan tertawa perwira tadi berkata Bangsa Han menganggap Rajanya seperti Naga Tulen Jika sekarang Naga sudah tidak punya kepala Mana mereka sanggup peperang lagi? Dan kalau Rajanya ingin menyelamatkan jiwanya Terpaksa dia harus menyerah Lalu kita dapat menyuruh dia memberi perintah kepada rakyatnya Agar tunduk kepada kita Dengan begitu negeri ini pun akan menjadi jajahan kita Sungguh perasaan Tan Hang seperti dibakar Pikirnya jika terjadi demikian memang betul sangat menyedihkan Semoga Raja Beng ini bukanlah manusia yang tamak hidup dan takut mati Terdengar perwira yang pertama tadi lagi berkata Pasukan Beng tidak perlu ditakuti Malahan Kim Tsu Cecu yang bercokol di luar ganbun koan itu sampai saat ini masih berkeliaran dan sukar dibasmi Inilah yang harus dipikirkan Tapi markasnya kan sudah kita hancurkan Ujar perwira satu lagi Meski si tua bangka Kim Tsu Cecu dan putranya dapat lolos Kukira mereka pun tidak besar artinya bagi kita Apalagi Ciamtai Ciamkun yang menjaga ganbun koan Apa yang perlu kita khawatirkan? Mendengar Ciu Kian dan Ciu San Bin tidak mengalami bahaya Pula diketahui jejak Ciamtai Biat Beng Hati Tan Hang dan In Lui merasa agak lega Mengenai Kaisar Kitin Setelah tertawan, Yasian menyekapnya dalam perkemahannya dan diberi penjagaan yang ketat Selain itu ditugaskan lagi tiga jago pengawal kelas tinggi untuk mengawasi tawanannya ini Salah seorang jago kelas tinggi ini adalah jago andalannya Yaitu Okito, orang ini selain lihat ilmu pedangnya Hang Lui Kiam Hoat Otaknya juga bisa berpikir Setelah menjadi tawanan, tentu saja Kaisar Kitin merasa malu, gemas, menyesal dan juga murka Ketika didengarnya malam nanti Yasian akan menyuruhnya menjadi pelayan Ia tambah malu dan gemas tak terkatakan Perataannya bergolak dengan hebat memikirkan apa yang harus diperbuatnya nanti Ia pikir bila mana dia jadi disuruh melayani pembesar musuh Itu berani menurunkan martabat negara dan bangsa dan akan ditertawakan dalam sejarah Jika dia menolak permintaan musuh, mungkin akan membahayakan jiwanya pula seketika ia menjadi bingung Pada saat itulah tiba-tiba ada orang berseru di luar kemah Tai Su, Perdana Menteri, mengundang Okito Chiangkun untuk bicara di markas Lalu seorang perwira Watze masuk dengan membawa panah tanda perintah Okito memang orang yang cermat Lebih dulu ia periksa kebenaran panah tanda perintah itu Sesudah jelas panah itu memang tulen Panah yang cuma dimiliki oleh pucuk pimpinan saja Asal panah ini adalah pemberian Raja Watze, terbuat dari Kemalah Hijau Karena mengira Yasian ingin berunding urusan penting dengan dia Setelah terima panah kebesaran itu segera ia berangkat Begitu Okito sudah melangkah keluar Mendadak perwira yang menyampaikan perintah itu melompat maju Sekaligus ia serang kedua jago kawan Okito Meski kedua orang itu tergolong jago kelas tinggi Tapi karena tidak terduga-duga Sebelum sempat menangkis dan bersuara mereka sudah ditutup roboh Lalu perwira itu membuka kopiahnya Katanya dengan tersenyum kepada Kitin Apakah Hong Siang masih kenal diriku? Kiranya perwira gadungan ini ialah Tio Tan Hong? Sebagaimana diketahui, ayah Tan Hong Yaitu Tio Chong Chiu adalah wakil perdana menteri kerajaan Watze Jabatannya setingkat dengan Yasian Dan sama-sama menjadi menteri kesayangan raja Kedua orang sama menerima anugerah panah kerajaan Sebagai tanda kebesaran Panah kemala itu dapat digunakan Memberi perintah kepada pembesar manapun Lantaran pengaruh Yasian makin lama makin besar Sehingga Tio Chong Chiu terdesak Terutama dalam bidang militer hampir dikuasai seluruhnya oleh Yasian Maka sudah belasan tahun Tio Chong Chiu tidak pernah menggunakan panah kebesaran itu Tak terduga ketika Tan Hong minggat dari negeri Watze Dan membawa sekalian panah kemala itu Sekarang ternyata ada gunanya Kitin sangat kaget demi mengenali siapa Tan Hong Surat yang ku berikan padamu waktu pertandingan tempoh hari Tentu sudah kau baka bukan tanya Tan Hong Dengan suara rada gemetar Kaisar menjawab Jadi engkau ini Tio Tio Tan Hong Betul, aku inilah musuh yang hendak kau tangkap itu Jawab anak muda itu Baik, sekarang aku yang jatuh di tanganmu Engkau pun tidak perlu banyak omong Lekas kau bunuh diriku saja Kata Kitin Kata Kitin